Intro Audio Jungle Kali ini Kak Yano Bintang akan menunjukkan pasar sekitar makam Sunan Ampel Di sekitar masjid Sunan Ampel Terdapat pedagang-pedagang kaki lima yang menjual semua barang ada di sana Terutama oleh-oleh makanan, oleh-oleh haji, kemudian pakaian, sarung, peci, topi, minyak wangi, dan sebagainya Kemudian penjual tidak begitu rame menawari, memaksa tidak Tetapi terserah pembeli ingin masuk atau tidak, tidak jadi beli juga tidak apa-apa Tuh lihat banyak jajanan, sepulang dari siarah, sepulang dari masjid Sunan Ampel Kita dapat melihat-lihat oleh-oleh dari kiri ke kanan Dan padat sekali para pengunjung dan para penjual juga betul-betul menyiapkan barang-barang yang diperlukan Terutama jajanan khas Sunan Ampel yaitu roti mariam Kemudian minyak wangi arab dan tasbeh Semuanya siap Ini di sebelah timur masjid Sunan Ampel Dan sebelah timur makam Sunan Ampel Tiap hari tidak pernah berhenti para penjiarah di makam Sunan Ampel Dan juga tiap hari tidak pernah berhenti orang untuk sholat, untuk sembahyang di masjid Sunan Ampel Terlihat barang-barangnya murah-murah ya Dan dapat ditawar begitu Kalau kita dapat barang bagus itu keberuntungan bagi kita Tapi rata-rata barangnya memang bagus Dan penjual tidak rame menawarkan, menarik-narik Tidak semuanya rela silakan membeli masuk, keluar tanpa membeli juga tidak apa-apa Pasar ini cukup rame, penjualnya sangat banyak dan harganya murah-murah Kemudian tempat parkirnya juga tertata rapi Kita masuk, trotoarnya juga lebar oleh pemerintah kota dilebarkan Sehingga kita bisa menikmati suasana sekitar makam Sunan Ampel Coba kita lihat pengunjungnya sangat banyak Ini pengunjung mau masuk ya Mau masuk ke masjid Sunan Ampel dan sekaligus ke makam Sunan Ampel Dan disana sudah disambut para penjual Oleh-oleh penjual souvenir Dan mereka bebas untuk memilih Dan ini di jalan raya Parkir sepeda Dan tidak memaksa, tidak Pokoknya super aman ya, super aman disini Ada penjual pentol, penjual tahu sumedang Dan semuanya tumpuk-blek ada disini kita tinggal memilih Aman, nyaman, semuanya dapat menikmati Dan di tiap gang, selain gang utama Tidak ada yang jual ya Yang jual hanya di gang utama dengan gang yang keselatan dari Mesid Ampel Ini parkir mobil berderet-deret disini Nah kalau senggang disana banyak restoran untuk makan Dan ini kurma Kita bisa beli banyak kurma disini Murah-murah tinggal pilih jenisnya dan macam kurma itu Parkir pengunjung Dan ada lagi di seberang sungai ya Seberang kiri itu, kiri jauh Itu ada tempat parkir bus Ya rombongan-rombongan besar biasanya diparkir di parkir umum Parkir bus Sedangkan yang mobil kecil diparkir di dekat Gang pintu masuk Makam Sunan Ampel Anda dapat menikmati Kapanpun Karena 24 jam ya Makam Sunan Ampel Dipenuhi oleh para pesiara Dan kanan kiri juga ada penginapan-penginapan murah Untuk yang akan berkunjung ke Sunan Ampel Sambil menikmati malam dan pagi hari Lalu banyak orang setelah siara akan santai sesinak ngobrol Di kanan kiri Situasi Sunan Ampel Audio Jungle Sambil menikmati malam dan pagi hari